Pemirsa Lunchtol kali ini kita akan membahas topik urgensi sekolah berasrama. Ya dan bersama kami sudah di narasumber pengamat pendidikan Indra Karismiyaji. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Kementerian Pendidikan berencana mengubah sistem sekolah menengah atas atau SMA dengan sistem pembelajaran berasrama. Selama ini hanya SMA tertentu yang menjalankan sistem pendidikan dengan sekaligus menyediakan akomodasi bagi siswa. Menteri Pendidikan Muhajir Effendi mengatakan perubahan SMA berasrama untuk memperkuat pembentukan karakter SDM Indonesia demi masa depan. Sekolah berasrama dianggap menjadi alternatif untuk pembentukan karakter pemuda Indonesia. Ia juga mengatakan Presiden Jokowi Dodo menugaskan Kementerian Pendidikan membentuk 30 SMA negeri yang berasrama di seluruh Indonesia. Ia juga menolak anggapan sekolah asrama tidak baik secara kualitas serta rawan perpeloncoan dan kekerasan fisik. Benarkah sekolah berasrama efektif membentuk karakter? Apa keunggulan sekolah berasrama dibanding dengan sekolah konvensional? Tim Liputan Berita 1 Ya Pak Mirza, nantinya 30 sekolah akan dibangun begitu ya. Kita akan mencari tahu seperti apa, tapi kita nanti akan juga berbincang bersama dengan seorang narasumber yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita sapa, Bapak Indra Karismi Haji. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat tadi video yang sudah diputarkan dan juga kita lihat himbawan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi ingin membangun sekolah berasrama untuk pembentukan karakter anak muda Indonesia. Dan nantinya akan tersebar di 30 daerah di seluruh Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, apa yang disampaikan Pak Menteri sih sah-sah saja. Dan memang bentuk sekolah itu macam-macam. Ada sekolah berasrama, ada sekolah reguler, ada homeschooling, ada macam-macam lah bentuknya. Dan kalau kita melihat memang tidak semua anak itu cocok untuk masuk ke sekolah-sekolah ini. Ada yang cocok homeschooling, ada yang cocoknya ke sekolah berasrama, ada yang sekolah reguler, dan macam-macam. Jadi kalau melihat tujuannya memang sekolah berasrama itu banyak manfaatnya. Contohnya ya memang untuk bicara kemandirian, kedisiplinan itu akan lebih terbina lah. Kemudian juga sosialisasi dengan masyarakat. Karena dia harus hidup bersama dengan orang-orang lain. Belajar toleransi, belajar komunikasi kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu terbentuk dalam satu sistem yang komunitasnya memang arahnya ke sana. Jadi arahnya baik, tapi kembali tidak semua anak cocok untuk kesini. Tapi kalau misalnya dimaksudkan, tadi yang juga mungkin dikaris bawahi adalah membentuk atau membuka lebih banyak lagi sekolah berasrama memang tujuannya ada satu misi untuk membentuk karakter anak-anak Indonesia seperti itu. Tapi nyatanya kalau kita lihat malah berbanding terbalik dengan kalau pembentukan karakter sekolah berasrama. Tapi kalau kita lihat belakangan berita-berita justru kasus-kasus kekerasan terhadap siswa ataupun ada kekerasan dari pengajar terhadap siswa atau siswa terhadap siswa juga. Atau senioritas juga terjadi. Asal dari sekolah berasrama seperti itu Pak Indra. Ini memang konsep atau tujuan sekolah berasrama sebenarnya harusnya ada tujuan lain? Apa seperti apa? Ya kembali saya sampaikan tadi, masing-masing bentuk sekolah itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tergantung anak ini cocok masuk yang mana. Nah kalau kita bicara khusus mengenai sekolah berasrama, kalau kita bicara tindak kekerasan, perpeloncoan, dan lain sebagainya, itu tidak hanya terjadi di sekolah berasrama. Cuman ya memang yang akhir-akhir ini muncul, itu tindakan yang memang sampai menghilangkan nyawa anak lain. Artinya yang problem itu bukan sekolah berasramanya, tapi bagaimana tata kelola sekolah berasrama ini apakah memang sudah dilakukan secara optimal, secara baik? Baik. Anda mengamati pendidikan sekolah berasrama di Indonesia saat ini dibandingkan dengan sekolah yang mungkin biasa negeri atau swasta yang tidak asrama begitu. Bagaimana menurut pengamatan Anda? Kalau secara keseluruhan, saya melihat memang produk-produk yang keluar dari sekolah berasrama ini cenderung lebih disiplin, lebih karakternya untuk bekerja keras. Kalau sistem pengajaran di sekolah berasrama yang Anda amati saat ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sistem pengajarannya sudah sangat baik, sudah menanamkan kedisiplinan, dan juga bagaimana dengan fasilitas dari keadaan sekolah itu sendiri? Nah, itu memang macam-macam, tergantung dari sekolahnya. Ada sekolah yang fasilitasnya memang baik, biayanya memang mahal, bahkan ada sekolah berasrama yang memang punya kolam renang yang Olympic size, yang bermacam-macam lah, fasilitasnya serba mewah karena biayanya juga mahal, tapi ada juga sekolah-sekolah seperti pesantren misalnya, yang memang apa adanya saja. Nah, ini juga yang harus kita lihat kan tata kelolanya ini, tujuannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, itu yang harus kita kaji, dan itu kita harus ada asesornya juga nih, yang kita melihatkan sekolah ini bagaimana, sekolah ini bagaimana, yang polanya harus berbeda dengan sekolah reguler. Kalau sekarang kan akreditasi sekolah baik asrama maupun tidak, polanya sama. Jadi hanya di pembelajaran. Oke, seharusnya bagaimana Pak standarisasinya? Perbedaannya di mana? Akreditasinya harus lebih, karena ini kita bicara tinggal 24 jam, dibandingkan dengan sekolah yang sekarang arahnya Pak, sekarang kan malah tidak sampai 8 jam nih, baru Pak Menteri dengan full day schoolnya arahnya 8 jam, tapi kan sekarang masih antara 5 sampai 6 jam saja. Itu kan sangat berbeda kehidupannya dengan 24 jam. Yang ada di situ, bertemu dengan teman-teman yang beraktifitas full di dalam sekolah. Setiap hari. Pak Indra, kalau misalnya kita lihat, ini rencananya juga dibangun tidak hanya di kota saja, tapi justru juga ingin menyasar daerah-daerah untuk dibangunkan sekolah berasrama, dengan tujuan supaya mungkin anak-anak siswa-siswa sekolah yang rumahnya jauh, mereka tidak perlu pulang pergi. Tujuan awal seperti itu ya. Dan semua terakomodir di dalam sekolah. Apakah konsep sekolah berasrama ini harusnya seperti apa? Apalagi untuk yang di daerah seperti itu. Agar tidak miskonsep seperti itu untuk memasukkan anaknya, benar nih sekolah di asrama. Justru konsep-konsep sekolah asrama yang pertama kali dibangun, seperti pesantren, sekolah-sekolah berbasis agama, kalau di Nasrani itu ada seperti seminari misalnya, itu konsep awalnya kenapa dibuat berasrama? Karena ini, karena posisinya itu mereka tidak tinggal. Jauh dari tempat tinggal mereka ya? Jauh dari tempat tinggal. Jadi solusi juga dan alternatif bagi mereka ya? Ya, karena sekolahnya hanya bisa dibangun di satu titik. Sedangkan yang masuk ke sana bisa dari daerah-daerah yang jauh. Jadi tidak ada pilihan lain, kecuali mereka memang harus tinggal di asrama. Jadi memang ini rencanakan 30 ini akan tersebar di beberapa wilayah. Jadi menyasar ke daerah-daerah kecil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, atau mungkin Anda sudah mendengar sedikit informasi-informasi, apakah ini rencananya akan bayar atau tidak? Bapak sudah dengar atau tidak? Sekolah ini konsepnya akan berbayar atau gratis? Saya belum mendapat konfirmasi yang pasti. Tapi kalau memang ini sekolah negeri, sudah pasti akan gratis. Karena pemerintah sudah tidak menganjurkan lagi sekolah negeri itu berbayar. Sudah komitmen dari pemerintah untuk semuanya itu gratis. Baik, ini akan dikonsepkan secara gratis. Bagaimana menurut Anda dengan terlihat mungkin ya konsepnya, mulai dari bangunan, fasilitas, alat-alat yang ada di sana, sudah siapkah menurut Anda pemerintah untuk menyiapkan ini semua? Sekiranya Anda melihat. Kalau melihat dari postur anggaran yang sekarang sih agak berat. Jadi kayaknya kalau ngomong gampang ya Pak, 30 akan dibuat. Kita nggak tahu apakah secara bertahap atau sekaligus. Tapi satu sekolah, kalau bikinnya tanggung-tanggung kan ya buat apa ya? Jangan-jangan nanti kebanyakan SDN negeri itu kan rata-rata dibilangnya bobrok gitu ya. Jangan sampai berasrama ini juga bobrok isinya Pak. Saya ambil contoh saja yang kejadian nyata. Di DKI ini ada sekolah milik pemerintah yang berasrama konsepnya. Dan itu dibangun kalau nggak salah masih zamannya Pak Sutioso dulu kan begitu. Gedungnya mewah sekali, megah sekali kan gitu. Termasuk itu tadi ada fasilitas pola merna. Gratis ya itu Pak? Pada saat itu belum, pada saat itu belum. Cuma pada saat gedung ini dibangun, selesai hanya gedungnya saja. Ternyata pemerintah DKI tidak menganggarkan isinya. Jadi papan tulis pun tidak ada, komputer tidak ada, nggak ini. Jadi karena konsep pembiayaan atau penganggaran di negara kita itu tidak multi-years kan. Apalagi yang bentuk sekolah ini, ya kan. Jadi itu sempat-sempat terhenti. Jadi sekolahnya dibangun bagus, ya kan. Enggak gitu ya semuanya. Tapi nggak ada isinya. Fasilitas intinya itu tidak ada justru. Dan itu berjalan sekian lama, ya kan. Jadi problemnya ya itu, kita dalam membangun sesuatu itu tidak pernah menyiapkan sampai tuntas. Jadi tidak terkonsep nih apa yang dibangun. Jangan sampai yang 30 ini juga tidak terkonsep. Menurut Anda seperti apa? Harapan saya jangan sampai seperti itulah. Jadi memang harus dikonsep betul dari A sampai Z. Itu bentuknya seperti apa, yang dibutuhkan apa saja, prosesnya. Business plan-nya harus jelas. Harus jelas, ya kan. Transparan seharusnya ya Pak ya, agar semuanya bisa terlihat. Kalau ini milik pemerintah ya, tidak ada alasan untuk tidak transparan. Jadi harus diperlihatkan bangunannya seperti apa, apa yang ada di dalam fasilitas itu, tenaga pengajarnya bagaimana, itu kan juga harus kita prediksikan juga sih. Karena tenaga kembali juga tadi, saya juga menitik beratkan, guru mengajar sekolah reguler. Tidak otomatis itu bisa mengajar di sekolah asrama. Ada hal-hal yang perlu diketahui lagi ternyata. Jadi tidak hanya mematangkan konsep, tapi individu di dalamnya juga harus matang dan siap untuk mengajar dan menerima pengajaran di dalam itu. Kita akan lanjutkan di sekolah berikutnya Pak Indra. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lansal. Kami kembali usai. Sampai jumpa di video selanjutnya.